MJ Listeners, 17 tahun dasyatnya bencana gempa dan tsunami Aceh masih menyisakan duka begitu mendalam bagi para korban. Kehilangan segalanya, terutama keluarga terkasih, masih menjadi memori yang sulit dilupakan. Namun, dari tragedi tsunami dan dukanya, lahirlah sosok-sosok yang kuat. Mereka bangkit dari kehilangan mendalam dan menapaki kehidupan yang lebih baik. Salah satu dari mereka, kami hadirkan melalui udara untuk Anda MJ Listeners. Kita langsung saja sapa, Gabriela Fardianti, korban gempa dan tsunami Aceh yang kini berada di Malaysia. Assalamualaikum Dr. Gabriela, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Lian, Alhamdulillah sehat. Iya, senang bisa bergabung bersama kami di sini dok, menyempatkan waktunya. Dok, gempa dan tsunami Aceh memang sudah 17 tahun berlalu, dan ini tentu memorinya masih terekam jelas diingatan dokter tentunya, yang mengalami langsung. Kalau boleh kami ingin mengetahui, tanpa maksud untuk membawa kesedihan, tapi kita akan belajar bersama, di mana sih bisa diceritakan kembali mungkin dok, pada saat gempa dan tsunami terjadi, dok waktu itu berumur berapa, dan ada di mana posisinya? Iya, pada hari minggu pagi 26 Desember 2004, jam 7 pagi saya baru bangun tidur, pada saat itu saya lokasi berada di rumah saya, di Banda Aceh, tempatnya di kampung Lampantai Aceh. Itu gempa, ketika saya baru bangun tidur, pukul 7, itu gempa kuat sekali, orang tua saya, ayah saya yang menarik saya dari kamar, lalu membawa saya keluar rumah, ibu saya pada saat itu sedang mandi, jadi pada saat gempa terjadi, beliau pun keluar rumah hancurkan, kita semua kumpul di depan pagar, itu gempa berlangsung, dalam sekurang-kurangnya 10 menit, lumayan lama ya Mbak, waktu itu, jadi itu kuat kegelancangannya, jadi di depan rumah saya itu ada kolam, air di dalam kolam itu tercipat, karena kuatnya gempa tersebut, lalu saya tengok, saya melihat rumah saya, semua bangunan, siang listrik, semua bergetar, jadi saya masih ingat sekali, sekali memori kekuatan gempa pada saat itu, lalu tidak lama berselang, 10 menit kemudian, kami masih belum masuk rumah ya Mbak, karena waktu itu ayah saya mengatakan, kita stay di luar dulu, karena sakut ada gempa situ lain, karena kebetulan ayah saya juga, sudah pernah merasakan, tahu pengalaman senang, di tahun 2002, ayah saya pada saat itu berada di Tumau Cimadu, Tumau Cimadu pada saat itu terjadi gempa juga, dan ada gelombang pasang, jadi ayah saya mengatakan, kita stay di luar dulu, takut ada gelombang situ lain, lalu lama kemudian, 2 menit kemudian, orang-orang, air laut naik, air laut naik, pada saat itu, kami tidak tahu, air laut naik itu seperti apa, karena rumah saya dengan pantai Ulele, itu jaraknya sekitar 4 km, jadi jauh, tidak pernah kami merasakan, bagaimana ada air pasang, apra itu kami tidak pernah, punya pengalaman seperti itu, terus ada tempat saya mengatakan, mungkin banjir, banjir juga tidak pernah parah sekali, jadi pada saat itu, ayah saya mengatakan, ayo naik ke lantai 2 rumah, ketika kami naik ke lantai 2 rumah, itu kami lihat, air laut datang dari arah belasang rumah, itu 30 meter, terus di detak rumah kami, ada singai, paling krum daroi, air juga datang dari situ, jadi 2 arah, dari krum daroi, dan dari arah belasang rumah, itu dari pantai, jadi pecahnya gelombang itu, tempat di belakang rumah saya, jadi rumahnya itu, robo, saya, mamak saya, dan ayah saya, berpelusang dalam air, dan kami juga terlompat, jadi memang terapung, terseret arus ya, pada waktu itu, iya, itu gelombang pertama mbak, terus tidak lama kemudian, ketika saya berada di dalam air, ada yang menarik tangan saya, dan itu ayah saya, ayah saya menarik tangan saya, lalu kami, berenang, menuju, atap rumah orang, karena air itu, sampai ke lantai tiga ya, pertopor seperti itu, kami, disitu, terus kemudian, tidak berapa lama, 2 bangsa 2 datang kembali, disitu saya dengan ayah saya, terpisah, saya pingsan di dalam air, dan, ketika saya sadar, saya sudah di tengah laut, sudah nampak pulau Sabang, jarak bandar acen dengan Sabang itu, kalau naik kapal sepat, 2 jam ya mbak, disitu saya sudah mengaku, di tengah-tengah, itu sudah nampak pulau Sabang, sangat jelas, itu sudah 6 jam, setelah saya pingsan, berarti memang, terbawa sangat jauh dok, pada saat itu ya, iya, sangat jauh, itu, jika saya tercadar, saya di atas papan itu, sudah siang hari ya, mbak Bapak itu pagi, jam 7.30an, itu sudah siang hari, matahari sudah sangat kering, terus, ketika saya berada di atas papan, saya terbangun, dari bisnisan saya, saya berada di atas papan, mengapung, disitu, saya melihat, nelayan, nelayan, saya ambil kayu, saya, rambaikan kepada nelayan tersebut, untuk minta pertolongan, dan nelayan itu datang kepada saya, itu tidak bisa langsung datang, mbak, karena itu banyak puing-puing ya, di air, jadi itu butuh waktu, satu setengah jam, bagi kapal mereka, untuk mendetak kepada posisi saya, iya, ya disitu, jadi cukup lama ya, memang untuk itu, nah selama satu-satu jam setengah itu, kurang lebih, pasti panas, pada saat itu, iya mbak, itu sudah, sudah air laut, yang saya rasa, memang sudah di laut ya, sudah di tengah laut, sudah tidak ramai lagi orang, mungkin, gelombang tsunami, yang gelombang pertama, ketika mengerjang itu, langsung ke daratan itu, yang menyerang ke kota ganda Acehnya, disitu mungkin ramai orang, tapi yang gelombang kedua, gelombang ketiga itu, arus balik ke laut, sudah tidak ramai lagi, orang saya lihat yang mengapung, jadi banyak memang orang, yang dokter waktu itu, lihat mengapung, di sana, masih ada orang lain, yang dokter lihat, juga selamat, dan ada, misalnya, kondisinya seperti dokter, ada di, terapung-apung, di kayu, atau berpegangan, atau semacam itu, ada beberapa mbak, makanya, saya waktu itu masih kecil ya, masih 9 tahun, jadi saya ada, tengok, seorang, kakak-kakak ya, yang posisinya juga tidak jauh, dari saya mengapung juga, saya minta tolong pada beliau, kak, tolong saya, kak, lalu beliau menjawab, maaf deh, nggak bisa, kita nafsi-nafsi, terus, nggak lama kemudian, beliau bilang, seperti kayak, mungkin sudah dibawa melompong, atau sudah tahu, ketika, sudah menekat saya, saya tidak melihat beliau lagi, jadi sudah tidak ramai, sama beberapa orang saja, yang belum melapung, di ketah laut terus, setelah itu, tampang nelayan datang, menolong saya, saya kan memberikan saya, air, air gula, karena saya tadi pagi, belum makan, sudah tadi pagi, dan, petang harinya, suri harinya, sekitar pukul 5, pukul 6, tampang tersebut, berlabuh, di jembatan penayung, nah, dari jembatan penayung tersebut, saya naik, pakai tali, tali yang untuk, yang mereka ikat, ke jembatan penayung, dari kapal, saya naik, melalui tali itu, ke jembatan penayung, di situ saya, di situ saya, baru merasa ketang-ketang, mbak, orang tua saya, tidak bersama saya, karena, saya melihat, pemandangan, dari jembatan penayung itu, nampak, ke daerah sudah, dari situ, sudah rata semua, sudah tidak nampak, apa-apa lagi, dan di situ saya, saya teringat, kampung saya, rumah saya, pasti sudah rata juga, iya, iya, selanjutnya tuh, bagaimana setelah, ada di atas jembatan, mulai rasa takut, kan sendiri, wadah saat itu, terpisah, dengan orang tua, lalu apa yang terjadi dok? Lalu, ada, orang yang menolong saya, itu kebetulan, yang jual burger, dekat, kantor itu saya, jadi, itu langganan saya, beliau, mengenal saya langsung, dan memberikan, kopi, roti, bergaris, roti, itu kepada saya, dan, beliau mengatakan, ayo ikut, sama saya, besok kita cari orang tua, sama saya, lalu saya, tinggal di rumah, abang yang tolong saya itu, selama satu malam, esok harinya, saya, tak mencari, orang tua saya, pertama, ke rumah sakit, kesdam, itu saya buka, mayat satu-satu, ya mbak, saya jemukan, apa ada orang tua saya, itu, sampai ke masjid saya, baik Turahman, itu sudah banyak sekali, cipukan mayat, mbak, saya buka, satu-satu mayat tersebut, sampai saya kembali, ke jembatan Senayong lagi, saya jalan, nah, disitu, nah, disitu saya jumpa, sama, kenalan ibu saya, nah, disitu, beliau mengatakan, ayo ikut saya aja, saya cari orang tua saya, sama-sama, selalu saya, dibawa ke rumah, bapak tersebut, nah, disitu, kami mengongsi, hari ketiga, oh, ya, kami mengongsi, dan setelah itu, saya mengatakan kepada bapak, bahwa saya masih punya nenek, di kampung halaman saya, mungkin, berita saya selamat, bisa sampaikan kepada nenek saya, di kampung halaman, karena, adik dari bapak tersebut, ada yang mau pulang ke daerah Lok Supun, pulang ke kampung, jadi, itu, kebetulan, lewat rumah nenek saya, di, jalan Lok Supun itu, terus, surat saya, saya sampaikan kepada nenek saya, nenek saya datang, menjemput saya, itu sudah hari ketiga, setelah kejadian, ya mbak, jadi hari ketiga, saya ada kabar, ibu saya selamat, ayah saya kan tidak dapat kabar, belum dapat kabar, ibu saya yang selamat, lalu kami menjemput ibu saya, di, tempat pengungsian, gedung, komplek bumi, di Matai, bandar itu, ya, itu kondisi, ibu saya parah sekali, mbak, itu lahirnya, hampir putus, karena kena, tank rumah, karena ibu saya itu, arus pertama, arus pertama itu, yang memang, sama dengan, yang kuat sekali, itu arus pertama, makanya, banyak luka, ibu saya, lututnya juga, parah sekali, hancur, lutut beliau, dan, orang itu juga, lahirnya ibu saya juga, hampir putus, gara-gara ini, tapi, Alhamdulillah, ibu saya selamat, tapi, ayah saya, sampai sekarang, masih, dalam keadaan hilang, kami tidak dapat, jenazahnya, sampai sekarang, ini ada kabar, sudah 17 tahun, jadi, itu yang, kadang-kadang, membuat, saya sedih, karena, saya tidak tahu, kumuran ayah saya, di mana, dan, pertanyaan besar, apakah ayah saya, masih hidup, atau sudah tidak ada lagi, itu, sampai 17 tahun, sekarang, masih, saya bertanya-tanya, pada diri saya, pada waktu itu, saya masih 9 tahun, sekarang, umur saya, 36 tahun, juga, saya masih bertanya, akan hal itu, di mana, ayah saya, karena, sudah dapat jenazah, sekarang, masih dalam, terakhir, hilang, iya, dokter, dan, mama, sekarang, apa sih, upaya-upaya, yang telah, pernah dilakukan, untuk, mencari keberadaan, ayah, oh, setelah, beberapa, bulan, setelah, 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 setelah itu, kami dibawa ke Medan, karena, ibu saya, butuh perawasan intensif, paru-parunya, harus disedot, karena penuh, lumpur, jadi, itu, recovery-nya, lama ya, mbak, setelah itu, sembuh, lalu, kan, sudah mulai mencari-cari, kami daftarkan, ke PNI, ke semua tempat, kami daftarkan, tentang, keberadaan, ayah saya, tapi, sampai sekarang, juga belum ada kabar, dan kami juga, karena, sangat trauma, kami tidak tinggal, di Bandar Aceh lagi, kami pindah ke Loks Mawai, yang jaraknya itu, 6 jam, dari kota Bandar Aceh, karena, mungkin, tinggal di kota Bandar Aceh, pada saat itu, bukan pilihan yang terbaik, karena kami masih trauma, apalagi, ditambah dengan, keberadaan, ayah kami, yang tidak tahu, di mana, sampai saat ini. Jadi, dari Medan, kemudian, dokter kembalinya, itu, ke, Loks Mawai ya, jadi, tidak ke Bandar Aceh lagi. Ya, setelah itu, kami memang, memutuskan, untuk menetap di Loks Mawai, jadi, sampai sekarang, mbak, saya, dengan ibu saya, itu, tidak pernah, kami, mandi laut ya, mungkin, kalau ada, tapi kami tidak pernah, mandi laut, karena sampai sekarang, masih trauma, dengan, berenang di laut, itu masih trauma, tidak pernah lagi, sudah 17 tahun. Ya, kalau dari cerita ibu, waktu saat itu, bagaimana ibu bisa selamat, itu, sempat diceritakan, ke dokter, Gabrielle. Iya, sempat, ketika, kelompok bersama datang, dari Loks Mawai, Ibu saya itu, dibawa arun, sampai ke, ke lapangan, Belang Padang. Wah, jauh. Jauh juga itu, mbak, dan di tengah-tengah, kuing itu juga, ibu saya, itu, ketika air laut surut, dan ibu saya, tersangkut, dipagam, wassal, Kuala Teripa. Iya. Jadi, beliau ditolong, sama, ada orang kenalan jumpa, karena pada hari minggu pagi itu, ada acara di lapangan, Belang Padang. Betul. Jadi, iya, ada acara kebetulan di situ. Makanya, ketika air surut, ibu saya mengatakan, ramai orang di situ. Ibu saya dalam posisi keadaan, selanjang ya, mbak, maaf pada saat itu. Karena memang, itu tersangkut, dengan berbagai macam, puing-puing, dan itu ada orang yang datang, kasih pakaian, ibu saya. Iya. Jadi, kalau dokter itu, terseretnya ke tengah laut, kalau ibu ke arah daratan, ke tempat, strandednya di daratan ya. Iya. Jadi, memang, luar biasa dampak, arus, tsunami itu, memang, sangat luar biasa, dari cerita dokter ini. Dan, kalau saya boleh tanyakan, setelah, apakah, hal-hal, atau pengalaman, ketika, mengalami gempa, dan tsunami, 2004 itu, kemudian membuat, dan membawa dokter menjadi, memilih profesi hari ini, jadi dokter, atau, ada hal-hal lain? Saya, sekarang, bekerja sebagai dosen ya, Pak, di salah satu universitas di Malaysia. Iya. Iya, jadi, mungkin karena, saya anak satu-satunya, Pak. Iya. Karena, saya, begitu, menjadi anak satu-satunya, itu beban berat ya, Pak. keadaan orang tua saya, tadi, jadi, jadi, saya sudah mulai, belajar yang, yang ajil, untuk suatu hari, insya Allah, saya, ingin menjadi anak, yang membanggakan orang tua saya, membanggakan ayah saya, jadi, itu yang memastifasi saya, untuk terus melanjutkan hidup, terus, berbuat sesuatu yang terbaik, dan, menjadi dosen ini, kan, saya, saya mengajarkan banyak murid, internasional ya, Mbak. Jadi, disitu, saya mengatakan, saya selalu berbagi kisah senang ini, saya mengatakan bahwa, ini adalah, ungkapan terima kasih saya, kepada negara-negara, yang telah membantu, recovery, kampung halaman saya, karena, pada saat itu, bantuan dari, seluruh dunia, NGO itu, banyak sekali, Mbak datang, jadi, mungkin, dengan saya, berpaksud sebagai dosen, saya, banyak murid-murid, dari, berbagi negara, saya, berbagi cerita pada mereka, saya, mengajarkan kalian, karena, saya, berterima kasih kepada negara kalian, yang juga, membantu, recovery, kampung halaman saya. Iya, Dokter, sampai bisa ke Malaysia ini, ceritanya bagaimana? Tamat SMA, saya, memang, apply, dulu S1 di sini, terus ya, lagi S2, terus sampai S3 di sini, makanya, dari 2013, sudah menetap di sini. Iya, luar biasa. Jadi, kalau, saat ini, dokter, dengan posisi yang, kami katakan, mapan, secara intelektualitas, oke, dan, kehidupannya juga, kehidupannya juga, sangat luar biasa, perubahannya, orang, mungkin, kalau orang bertemu sepintas, tidak akan mengetahui, bahwa dokter adalah, seorang penyintas, dari, sebuah tragedi, besar, bencana besar dunia, nah, kalau saat ini, untuk, masih ada harapankah, di hati, untuk bisa bertemu, dengan ayah, dan mungkin, kalau, ada yang bisa, keinginan di hati, yang ingin dokter, sampaikan, untuk ayah, sudah 17 tahun, ya Mbak, jadi, ketika, mungkin, karena, di, hidup ini kan, kita ada, ada masa kan, ketika seorang hilang, ada batas waktu, tertentu, ketika orang itu, sudah, labelkan, sudah, ada, 5 sampai 10 tahun, ini, sudah 17 tahun, harapan, pasti, saya masih, ingin tahu, keberadaan, ayah saya saja, atau, dimana, letak, makam, ayah saya, karena, itu pun, di bandar, akhirnya kan, ada yang namanya, keburan masal, ya Mbak, betul, di keburan masal, itu kita berdoa, tapi, ingin tahu, apa, status ayah saya, apa masih hidup, apa sudah tidak ada lagi, tapi, kita sebagai, saya juga tidak ikhlas, ke ayah saya, sudah tidak ada lagi, karena ini, sudah 17 tahun juga, jadi, untuk ayah saya, ayah, Ebi harap, Ebi bisa jadi, anak yang membanggakan, untuk ayah, karena, di bagi musibah itu, ada hikmah, mungkin, di atas sana, atau dimanapun, ayah berada, ayah bisa melihat Ebi, ayah bisa melihat, menjaga mama, dan bisa jadi, buat, anak yang soleh, untuk ayah, yang bisa kirim doa, untuk ayah, dimanapun, ayah berada, banyak ayah, selalu dimenuhi, Tuhan yang Maha Esa, amin, amin, ya, jadi, dok, terakhir nih, kalau yang, dari semua pengalaman, yang dokter, telah alami, sampai pada hari ini, apa sih yang dokter, ingin sampaikan, bagi masyarakat, dan pelajaran penting, apa dari tragedi, gempa, dan tsunami, AC 2004, yang bisa, menjadi, pelajaran, buat kita bersama, pelajaran pertama, apapun musibah, yang kita hadapi, kita, hidup masih terus berjalan, kita harus bangkit, jangan, hidup dalam trauma, berkepanjangan, karena, ketika kita bisa selamat, dari musibah, berarti itu merupakan, kehidupan kedua, bagi kita, betul, jadikan kehidupan kedua, bagi kita itu, kehidupan yang berarti, karena, tidak semua orang, mendapatkan kesempatan, mendapatkan, kehidupan kedua, kesempatan untuk hidup, yang kedua kali, apalagi, ketika musibah, sedasyar itu menerpa, pelajaran kedua, solidaritas, membantu, karena ketika kita terpuruk, kita dibantu, oleh banyak orang, dan, itu juga yang kena kita lakukan, ketika ada, provinsi-provinsi lain, terdampak, kita harus, tanggap, untuk membantu, saudara-saudara kita juga, karena mereka juga, pernah membantu kita, jauh, sekarang, giliran kita, yang berada di provinsi, untuk membantu mereka, terima kasih, bagaimana kita belajar, dari sebuah bencana, kemudian, kita harus tetap, positif, untuk melihatnya, sebagai suatu pembelajaran, yang baik, terima kasih dokter, sekali lagi, sukses terus, salam sehat, dan terima kasih, berbagi bersama, telah berbagi bersama kami, di MG Radio, sama-sama, bersemangat, bermanfaat, iya, terima kasih, Terima kasih.